Halo mas bro jumpa lagi dengan saya di video saya kali ini saya akan membahas tentang cara pecah batang ficus ini ficus kimong ini di kediaman teman saya disini hampir semua jenis ficus yang diprogram sini ada riprik ada juga benyaminah loa juga ada di sini sini dia konsisten untuk melakukan program pecah batang salah satunya jenis kimong ini hasil pecah batangnya ini sudah tinggal arah percabangan pembesaran stang atau cabang utama ini juga ada berikut saya akan berbagi tentang cara pembuatan pecah batang ini yang kemungkinan berhasilnya bisa 80 90 persen kan biasanya ada itu yang pecah batang tapi sebelahnya mati atau tidak tidak mau keluar akar berikut langkah-langkah yang akan diberikan oleh teman saya tentang cara pemecahan batang agar hasilnya bisa seperti ini bisa dibilang hampir sempurna karena semua akarnya bisa seimbang dan batangnya bisa menyatu kembali rapat seperti ini berikut langkah-langkahnya jangan lupa sebelum kita melanjutkan video ini jangan lupa di subscribe atau tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya lanjut ke video berikutnya ini dia bahan yang akan kita program untuk pecah batang ini sudah lama di dalam ember akarnya ada sudah tembus sambil nunggu teman saya mengambil pisaunya untuk melakukan pecah batang kita lihat hasil-hasilnya dulu ini arah-arah cabangnya sudah mulai ini dia teman saya namanya Pak Elsa yang digunakan yang ini ini ditanam sudah berapa tahun ini ini sudah ada 3 bulan lebih ini udah nggak kurus 3 bulan tidak kurus ini cuma didiamkan saja itu bisa subur seperti ini kita cek akarnya dulu apakah bisa dipecah atau belum ini sebelahnya yang udah ini berapa tahun ini mas itu dua tahun ini untuk hasil dua tahun seperti ini sudah pemecahan akar ini udah kemarin ditotong karakternya bagus cabang-cabangnya sudah mulai bayang kita cek dulu akarnya seperti apa ini medianya pasir semua iya ini full pasir 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 bangunan ini apa bedanya dengan pasir kali apakah lebih bagus pasir bangunan apa pasir kali untuk media ini sebenarnya bagus pasir kali cuman kan males nyarinya besar-besar ya akarnya ini udah ada cabang-cabangnya ini udah pernah dipecah belum belum berarti kita mulai dari nolnya langsung pemecahan awal ini cuma ranting yang ditanam terus dibiarkan sampai tumbuh banyak akar setelah itu baru dipecah berarti nggak bisa langsung dari pertama langsung dipecah itu nggak bisa ya Mas ya bisa cuma resikonya itu ya bisa mati sebelah cari amannya aja kalau punya banyak bahan sih nggak apa-apa coba-coba ini proses pemilihan akar yang akan digunakan ini untuk tanamannya apakah menggunakan pupuk kimia apa nggak nggak ada ini muti murni pakai media media pasir aja ini pasir juga ini dua tahun seperti ini hasilnya ini apakah akan terus di lost apa naik pot kapan kira naik potnya ini sebentar lagi naik pot itu itu kan lagi cangkok akar biar aman berarti sebelum naik ke pot harus dicangkok akarnya dulu iya kita cari aman aja ini masih proses pemilihan akar ini akar yang digunakan yang besar apa yang kecil iya kita cari yang rata-rata dulu nih ini udah kelewat sini kelewatnya lebih kebesaran iya udah nggak kekontrol ini akarnya udah liar kemana-mana di ini iya akar yang menumpuk-numpuk itu dibuang dibuang aja supaya bisa keliling seperti ini ya iya jadi gunakan akar yang sejajar saja dulu supaya bisa seimbang biar nggak ada yang besar nggak ada yang kecil ini pecahnya pakai pisau khusus apa gimana ini ini pisau dapur pakai pisau dapur aja nggak ada efeknya kan kalau pakai pisau dapur nggak ada aman ini sebelahnya juga pikus benjamin baru dipotong akarnya sudah mantap sudah di link ini programannya ada yang mau dijual nggak ini mas belum ya belum mas nunggu jadi dulu biar kita punya bahan yang udah jadi ngantap ini mas berkarakter batangnya sudah nanjol-nanjol nggak mudah lagi kalau ini berapa tahun? 2 tahun juga? 2 tahun kurang sih sebenarnya kalau 2 tahun ini termasuk cepat ya untuk proses pecah batang ini dia bisa menyatu seperti ini tinggal pengarahan untuk cabang-cabang dan ke arah mahkota kita dinunggu ini besar dulu ini dia proses pemecahannya menggunakan pisau dapur lumayan sulit karena batangnya agak besar lumayan keras ini harus hati-hati biar pecahannya tidak membusuk biar tidak apa ya namanya biar nggak pecahnya itu nggak sembarangan biar rapi kalau pecahnya sembarang kemungkinan bisa kulitnya terkelupas dan ini terjadilah pembusukan akhirnya gagal ini harus ekstra hati-hati akarnya juga jangan sampai kena jangan sampai kepotong videonya akan saya skip saya akan membantu untuk membelahnya ini dia prosesnya lumayan keras karena batangnya sudah lumayan besar jadi kalau pecah batang ini lebih bagus kalau ukuran batangnya itu sejempol atau setelunjuk apa bisa lebih gede lagi maksudnya lebih bagus sejempol lebih ini ya lebih mudah untuk dipecah ya ini dia hasil dari pecah batang ini tahap awal dipecah jadi berapa bagian dulu ini mas untuk tahap awal saya pecah empat biasanya saya pecah empat untuk lebih aman ya kalau pecah lapan langsung kemungkinannya gimana bisa sebetulnya ya cuman kan dari pengalaman saya dari pengalaman saya saya lebih cocoknya pecah empat dulu mungkin pecah lapan bisa ada yang gagal ada resikonya sih sebenernya lebih bagus kan kita pecah empat lebih bagus kita pecah empat terus nanti untuk pecah selanjutnya ini kita bisa lakukan di proses proses pengegronan atau di pot juga bisa sambil tunggu ininya kambiumnya pulih baru bisa dilanjut pecah lagi ini harus ditanam dulu ya ditanam dulu setelah pulih baru kita pecah lagi ya setelah kambiumnya menutup kelihatan menutup baru bisa dipecah jadi kita akan lanjutkan video untuk tahap selanjutnya setelah pohon ini sembuh dan kita akan lakukan pemecahan menjadi 8 bagian sekian video dari saya jangan lupa terus ikuti video saya berikutnya karena di konten saya berikutnya akan dan melanjutkan tentang pecah batang ini dan melakukan pemecahan akar dan seterusnya sampai ke pemilihan cabang oke untuk video kali ini cukup sampai disini terima kasih karena sudah menonton jangan lupa subscribe agar saya semakin semangat untuk membuat video dan juga jangan lupa tekan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video saya berikutnya sekian dari saya dan teman saya salam satu hobi salam bonsai sampai jumpa di video sampai jumpa di video